Sebuah minibis terbakar di depan Exetol Dumpil, Kecamatan Kabupaten Madiun, Selasa, 28 Desember 2021, malam. Interior mobil hijet Nopole AG 1240 VT tersebut hangus mulai dari yok, setir, dasboark dan lainnya. Di dalam mobil tersebut juga nampak muatan berupa beras dan pisang yang ikut terbakar. Saksi mata, Yoko mengatakan ia melihat api berkobar hebat membakar semua bagian mobil. Kejadiannya habis. Isya, sempat ada ledakan kecil, sepertinya dari ban yang meletus, kata Yoko, Selasa, 28 Desember 2021. Yoko juga mendengar pengemudi sempat teriak meminta tolong yang akhirnya ditolong oleh warga. Namun begitu ia tidak mengetahui secara pasti jumlah penumpang yang ada di dalam mobil tersebut karena tak lama mereka langsung meninggalkan tempat. Tadi ada mobil pemadaman, kebakaran juga yang membantu memadamkan api, lanjutnya. Menurut Yoko, mobil tersebut sudah menepi terlebih dahulu karena rusak. Kalau tiba-tiba ada orang ngomong kebakaran-kebakaran itu, terus aku lihat ada api sudah membesar. Jumlah berapa tadi Pak itu? Sekitar jam berapa? Sekitar jam tujuan, tujuh ke tengah ke apan. Itu berarti mobil berhenti atau di jalan waktu ke kaparan itu? Ya ada yang melihat katanya sudah berhenti, mungkinnya rusak sama kemarin, gak tahu juga. Kalau di dalam mobil itu berapa orang tadi itu? Kalau itu kurang tawar. Tapi ketika kebakaran itu, pemudinya ada apa? Ya kurang tajuan. Ada juga ya? Ada kemungkinan. Kemungkinan ada. Warga kemarin gak tau Pak? Gak tahu. Sekarang persikusinya dimana Pak, pemudinya ya? Karena itu gak uang mendekat. Tapi di sini banyak orang baga yang sebatas kemarin. Itu ada yang berhenti. Ya kurang tahu makhluknya lah. Sudah luar rame.